Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga dalam kesehatan, kesabaran dan juga dalam kemampuan kita untuk bisa mensyukuri nikmat yang masih kita terima hingga saat ini Semoga bisa berlangsung mulai saat ini hingga di yaumil kiamah nanti Allah Bapak dan saudara sekalian seperti telah kita ketahui bersama bahwasannya pengumuman biaya haji rata-rata secara nasional Telah disampaikan oleh panitia kerja dari DPR dan bagian dirjen PHU Yang telah kita baca, kita simak secara bersama-sama Akan tetapi ada satu hal yang perlu kita tinggalkan lanjuti bahwasannya Untuk keberlanjutannya kita masih harus menunggu keputusan dari Presiden Tentang biaya perimbarkasi Karena proses setelah kemarin itu terjadi Keputusan rata-rata biaya haji di dalam pemberangkatan 144 hijriah Atau 2023 ini itu masih akan diajukan kepada Presiden yang nantinya menjadi satu keputusan Presiden Untuk menjadi biaya pelaksanaan haji di 2023 perimbarkasi Jadi yang perlu kita sampaikan bahwasannya berdasarkan pengalaman adalah kita koreksi dokumen-dokumen kita Apabila ada ketidaksamaan atau ada dokumen yang rusak atau hilang Supaya untuk bisa dipindah lanjuti Mungkin lebih baik ke kemenak masing-masing Ke kemenak terdekat dengan diri kita Dengan posisi tinggal kita Supaya bisa langsung melakukan koordinasi Bagi saudara-saudara kita yang estimasi keberangkatan di 2023 Atau saudara kita sambil menunggu Kapan kita bisa melakukan pelunasan biaya haji untuk pemberangkatan tahun ini Semoga nantinya semua keluarga besar kita Yang akan berangkat Itu selalu dalam kesehatan, keberkahan Bisa menunaikan di bagai haji dalam kesempurnaan dan pulang menjadi haji Yang maksud Allah Sampai jumpa